Jadi yang dikatakan was-was adalah, kamu digiring untuk hanya ingat sisi-sisi kamu yang negatif. Dilupakan bahwa anda punya sisi-sisi yang positif. Misalnya seperti ini, mungkin secara pekeh, tadi bancer-bancer tegas, wah ini masalah, lelaki perempuan dipisahkan gini-gini. Tapi kenapa Gozali bilang, ya sudah gini gak apa-apa. Sebetulnya ada rufsoh, rufsoh itu karena ini di depan umum. Yang paling pantangan Nabi itu layakluwana rojulun bimroatin. Ini ada yang menjaminnya gitu. Malah khawatir saya disini dipisah, tapi setelah berduaan gak bisa. Jadi toleransinya karena ini di depan umum. Itu masih ada toleransinya. Layakluwana rojulun bimroatin. Begitu juga ketika kita dosa, misalnya kita dosa. Orang Islam setiap dosa itu pasti ingat. Ingat salahnya atau kemudian istighfar. Dan ketika satu kebaikan dibandingkan keburukan, itu kata semua ulama, karena sayiah itu bernilai satu, kebaikan bernilai apa? Sepuluh. Itu masih surplus berapa? Sembilan. Jadi itu cara berpikir aku khasana saat ini. Kenapa kamu harus berpikir positif tentang Tuhan? Sekali berpikir tentang negatif, itu bahaya betul. Misalnya begini kamu berpikir, sustar, rewangi, dadi, kiai, sujud, rukok, ternyata aku tetap lebun rokok, guna neopok. Itu menurut saya kan enggak punya akal. Sujud itu satu kelaziman menghamba kepada Allah. Normalnya seorang hamba itu ya sujud. Kemudian gara-gara kamu ingin masuk surga, terus logika kamu dibalik, gunanya apa saat sujud? Ternyata saya masuk neraka. Itu pertanyaan yang benar-benar bodoh, dan itu menjadikan Allah benci. Terima kasih telah menonton!